Intro Dari hotel kita terus ikutin papanya Cecil dan juga Risa Ternyata mereka menuju ke toko baju Oke oke dia berhenti dia berhenti dia berhenti di pinggir kiri Ini kayak apa sih tempat apa toko apa apa sih Apa baju ya Ini ngapain dia Aku mau belanjakan sahabat lo ya Sahabat aku berarti dia mau latin papa dong Bisa jadi Bener-bener gak habis pikir ya Kenapa Risa bisa kayak gitu sama papaku Karena aku minta beli laptop sama papaku Minta beli laptop sama papaku Tapi papa bilang uangnya masih kurang Tapi dia sekarang belanjain tuh cewek Tentu kita lihat dulu kamera Kamera udah turun kan Pasti dia berhenti Coba yang deket-medekat biar kita denger suaranya Ini beliin baju cowok tenang-tenang ini bapak lo Cuman bapak lo ditemenin sama temen lo Pasti dia beliin gak mungkin dia gak beliin Eh mungkin enggak Kayaknya buat bokablo nih umpannya ngejreng banget ini Wah bokablo bener-bener seleranya Dan ternyata papanya Sasha itu seleranya gak banget menurut gue Alay tau gak sih Norak Pake baju ketat Terus ngejreng gitu warnanya Aduh Gak banget deh Aku pake ini Gak ternyata tambah kurs kan Iya kan lah kamu bilang kamu cocok Iya Ternyata Iya lah Ini buka deh Ini kaos ini kayaknya harus Coba aku laksin Tambah laksin kalo pake ini sang ya Iya aku ini kayak kemeratan anak itu juga gitu Oh dibilang muda lagi sambil colek-colek Tentu lo dicolek Eh jangan dulu jangan dulu jangan dulu jangan Iya papa aku tuh digodain sama temen aku sendiri Bukan bapak lo digodain bapak lo yang godain temen lo iya Iya Tapi tuh dia juga godain mas Ya ntar dulu sahabat dulu kita lihat dulu ngapain lagi Kayaknya hape aku udah gak hapein banget deh Ini hati baru dong Ya ampun Gila bener-bener ini mau orang asing bokap gue ini matri banget sih Risa Risa nya malah ngomong kalo handphonenya rusak minta dibeliin lagi Coba kalo gak ada hubungan spesial Gak mungkin kan Risa bisa minta sesuatu sama papanya Sestil Pokoknya masih ngurap kan dia pelajari si isa Belum tuh kan baru bilang belum tau bokap lo beliin apa engga Oke dibayar cabut 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 Kamera terus keluar Iya yuk masuk ke komen ya Oh ikutin dong Masuk 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 Bukan Dia mau papa pasti yang beli panggung Dari toko baju mereka menuju ke toko panggung Papa tuh sekarang jadi gondek ganti minyak wangi Kamu cepuru gak? Cepuru lah Kasian mama dong Papa tuh gak mikirin keluarga Sekarang apalagi nih mau beli panggung biar wangi oke Tapi yang mereka lakukan tuh kenemenan Norah Saling simprot meniumprot Terus saling menyium menyium gitu Aduh Dua banget nih Gua kasian banget sama sesu Karena jelas jelas Risa itu kan sahabatnya Cabut lagi cabut lagi cabut lagi Iya, 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 iya. Pasti balik ke hotel itu lagi deh, tak. Tapi mana aku tahu? Orangnya berarahnya? Orangnya sama, mas. Iya, sini kan lewat sini, bu. Iya, benar, tadi lewat sini. Balik ke hotel tadi, oh ya udah, sekarang gini deh. Kalau emang dia balik ke hotel itu lagi, berarti gue yang salah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak balik ke hotel, tadi gue benar kan? Belum tentu benar juga. Enggak, belum tentu benar juga. Maksudnya? Ya kalau mungkin habis dari tempat dia terus mereka ke hotel, kita nggak tahu. Ya oke, kita lihat aja deh mereka ke mana. Oke, lalu mereka pergi lagi dan berhenti di sebuah... Kenapa nih? Kekiri, kekiri, kekiri dia. Ini bukan teman mama. Iya, iya tadi ya. Makanan bekal yang dikasih mama lo. Pasti setiap hari mama bikinin bekal buat papa itu dibuang. Malah makanan sama cewek lain. Bener-bener nggak punya hati papa. Mereka turun, kamera turun, kamera turun, kamera turun. Coba intah, intah dari situ. Kamera saya suruh turun lagi mendekat agar kita bisa mendengar pembicaraan mereka. Eh, 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 eh. Orang kita duduk di meja belakangnya dong atau sampingnya. Ini nggak terlalu kedeneran dong lo. Kamu tahu gak? Punyak wangi itu. Bikin aku bagaimana gitu. Mereka ngobrolnya mesra banget. Wah, ini bener-bener tuak-tuak lagi. Bapak-bapak yang lagi dilanda puber kedua, lagi dilanda cinta. Tapi kenapa mesti sama temen-temen anaknya sendiri? Mama tuh nggak punya otak. Mama kurang apa sih? Ya, balik-balik. Itu bokapel lo nggak boleh katain BG itu. Tapi tuh papa tuh masih kayak anak kecil kayak masih ABG loh. Ya, maksudnya ada hati pun imutan. Ya, aku ini kata maksudnya pengen sedih lagi puber kedua gitu loh mas. Wajar nggak sih? Tapi kenapa harus risah sahabat aku sendiri? Aku nggak nyangka loh. Kamu tuh kemarin-kemarin masih main ke rumah aku. Sama Cecil. Eh kok sekarang aku bisa keduaan sama kamu? Berarti udah lama udah nggak ada hubungan sama papa? Ya belum tentu juga. Ini kan hubungannya apa? Kita belum tahu ya kan? Udah lama penda merasa. Buktinya papa bilang kayak gitu. Lihat tuh. Buat aku udah perang air rata ya. Kenapa nanyanya ke temennya dia ya? Gak kayak ABG kan? Iya kak. Gak temen lebih muda gitu. Risanya juga yang bikin bapak lo. Tapi nggak sih mungkin karena nggak enak aja. Risanya aja. Pasti isang. Mungkin Risanya itu. Dia itu cuma menganggap bapaknya tuh nggak enak. Mungkin nggak enak. Bapak gue kenapa sih belain risa banget gitu kayaknya. Iya sih mas. Bapak lo kayak lagi di kukunya om om gitu. Loh? Masuk pas akan risa. Nggak. Nggak. Bukan. Bukan pasalannya saya bela om om. Cuman gak mas. Saya om om emang. Iya masanya karena lo om. Iya lo kayak ngebelain si papanya banget gitu. Eh Jessica. Tidak semua laki-laki. Tidak semua laki-laki. Mas adu om. Ini tuh gue harus aja bangga. Apaan banget sih papa? Ya om. 2 om itu berapa ya? 2 om. 1 om itu berapa? 1. 2 om itu berapa? 2 om itu berapa? Tadi udah apa2. 4 om itu berapa. 3 om itu berapa. 3 om itu berapa. Kami harus ada bahasa makan. Jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Aku udah gak sabar. Di situ Cecil gak sabar. Akhirnya dia keluar dari mobil dan melabrak mereka. Papa! Risa! Ini dia mau wawancara-wawancara. Wawancara apaan? Sahih deh lu. Udah jelasin dulu, gak usah pegang-pegang. Apa yang berdua-berdua sama ini temen anak om lho? Ya begini mas, lulusan jelasin. Papa sama Risa ini. Itu lagi kayak mempersiapkan uang tahun kamu sayang. Tapi kan itu masih lama, Pa? Untuk itu, memang masih seminggu lagi. Langkahnya apa? Langkahnya apa? Oh yakin? Oh jadi yakin? Oke tadi ke hotel ngapain? Kita kesana. Itu mau mempersiapkan tempat untuk kamu sih, Cecil. Tempat apa? Tempat untuk uang tahun kamu. Bukan, gue bilang apa kan? Tapi aku gak percaya, Pa. Tapi aku gak percaya, Pa. Tapi aku gak tau. Kenapa aku gak percaya sama aku sih? Tadi apa kamu? Eh, kasih. Ah, 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 ah. Itu apa tadi? Ayo. Kalian tau semua tadi ya? Eh, Papa masih mau bisa bohong lagi. Jadi, Kam? Lu pasang tadi ini yang baru merahnya nih? Iya. Ada kameranya nih. Yang mungkin, mau pinginnya di sini nih. Iya, duduk di sini. Emangnya merah, iya. Emang iya, Pa. Apa juga hasilnya, Pa? Pek Enggara, dak. Inisa, bisa apa ini? Tidak. Apa saya begini, Tidisa? Apa... Apa yang saya hubungi danib La? Pek! Tidak! Lepang! Tidak! Bapak jahat, Bapak lebih pentingnya cewek itu daripada anak-anaknya. Dia benar-benar menyesali apa yang dia lihat barusan. Dia melihat di depan mata kepalanya sendiri, Bapaknya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Tadi udah jelas dia cuma mau ngebantuin, gak selingkuh itu. Ngebantuin dari mana? Di lagaknya aja udah beda. Apa? Masih, belum bayang. Bapak Tui, bayarin deh. Gua gak bawa dopet. Gua juga mau bawa dopet. Lu punya duit gak? Oh, Andi ya bu ya, belum bayar aja. Bapak Tui, bayarin deh.